Erina Gudono ungkap momen PDKT dengan Kaesang Pangarep yang jauh dari kata mesra. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Erina Gudono menceritakan awal mula dirinya PDKT dengan Kaesang Pangarep yang ternyata jauh dari kata mesra. Bagaimana tidak, Erina Gudono mengaku sedang banyak memikirkan pekerjaan saat PDKT dengan Kaesang Pangarep. Erina bahkan lebih banyak membuka laptop alih-alih fokus pengobrol dengan Kaesang. Sehingga ketika diajak berbincang oleh Kaesang, Erina mengaku tidak nyambung karena banyak memikirkan mengenai pekerjaan. Bahkan Erina menyebut jika dirinya terbilang cukup cuek saat momen PDKT. Lucu kalau diingat dulu aku benar-benar cuek selalu buka laptop dimanapun dan kapanpun. Diajak ngobrol gak nyambung karena pikiran ada di kerja dan lain-lain. Ujar Erina dikutip dari Instagramnya pada Rabu 7 Desember 2022. Namun hati Erina pun luluh saat melihat kegigihan Kaesang yang tak mau melepaskannya. Ia pun menyebut perjuangan Kaesang Pangarep sangat persisten. Sehingga akhirnya sebentar lagi akan menempuh pelaminan. Mungkin juga karena mas Kaesangnya persisten banget. Akhirnya sampai juga kami di momen ini dan Alhamdulillah dengan proses yang lancar di luar ekspektasi kami. Jelas Erina Gudono. Sebagaimana diketahui bahwa Kaesang dan Erina akan mengakhiri masa lajang mereka. Pada 10 Desember 2022 di Yogyakarta. Acara pernikahan Kaesang dan Erina kemudian dilanjutkan di Solo pada 11 Desember di Purau Mangku Negaran. Kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.